Baya, tak sadar semuanya? Jokowi menekankan bahwa Indonesia sedang memasuki fase penting dengan pelantikan Presiden baru dan pemilihan kepala daerah pada akhir tahun ini. Ia berpesan kepada TNI dan Polri untuk menjaga stabilitas dengan baik selama masa transisi. Serta memastikan peralihan kekuasaan pada 20 Oktober 2024 berlangsung lancar tanpa gangguan. Ia menyebut bahwa jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu. Oktober bulan depan itu ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Satu bulan lebih sedikit, akan ada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. November Akan ada pemilihan serentak, pilkada serentak kepala daerah, baik itu Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Sehingga, saya minta TNI dan Polri harus betul-betul menjaga stabilitas. Yang sudah terjaga sampai saat ini. Hal-hal yang kecil-kecil segera selesaikan. Jangan menjadi sebuah persoalan yang membesar. Segera, secepatnya. Kaki, sehingga saya minta TNI dan Polri harus menjaga betul stabilitas. Mendukung penuh transisi pemerintahan. Agar mulus, pemerintahan yang saya pimpin akan dilanjutkan oleh pemerintahan baru yang dipimpin oleh Bapak Jindra TNI, Purnalil Alam, Prabowo Subianti. Pastikan proses transisi ini berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak-riak yang berpotensi mengganggu. Juga, dukung penuh penyelenggaraan pilkada. Jaga netralitas. Jaga situasi agar tetap kondusif. Terakhir, saya ingin mengingatkan kembali terkait dengan kekerasan kepada perempuan dan anak. Saya minta TNI dan Polri bisa menjadi institusi yang pertama. Presiden Jokowi juga mengapresiasi TNI dan Polri yang telah berhasil menjaga stabilitas selama ini dan menyatakan keyakinannya bahwa kedua institusi tersebut dapat memastikan keamanan selama penyelenggaraan pilkada serentak pada 27 November 2024.